Hai nah jadi ini teman-teman kondisi saat ini dari kandangnya apa oh ya banyak sekali tanamannya nih kuring juga ada nih segala macem hampir segala macem ada nih Pak ya Iya ini sebenarnya masuk tanaman mahal zaman sekarang nih ini kan mewah banget nih kalau menurut anda sekarang ini ini mewah ini saya juga ngiler lihat ini ini ping nih nah ini ping ini ada nih nah ini di tanggara selatan di sini salah satu tokoh suhu alam daun ini punya ini pingnya pun keluar nih ternyata ini banyak ternyata banyak yang parigata-parigata banyak ini dia parigata ada banyak sebenarnya ini kalau mau dikeluarin juga banyak iya iya golden nih bener pak golden ini ini suit merapi ya ini dengan kelihatan ini nih nih kasar-kasar banget nih bagian belakangnya merapi ya merapi nih Oh florida gos florida gos florida gos teman-teman ini berayaki sampai kena virus seperti ini nih ini mangkok nih iya iya mangkoknya nih ini regale ini regale lihat nih teman-teman maaf ya Pak suhu ini lihat nih satu dua tiga empat nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat selalu sahabat bakatunas disini saya mencoba bersilaturahmi dengan salah satu suhu tanaman hias di wilayah tanggarang selatan beliau adalah salah satu pemain tanaman hias dari tahun 90-an ya Pak ya 90-an oke nanti Pak ketua dari alam daun Pak Udin yang menalin juga mungkin ada sepatah dua kata-kata dari Pak suhu untuk teman-teman makatunas prospek ke depannya untuk tanaman hias itu seperti apa Oke Pak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi rekan-rekan petani tanaman hias yang ada di tanggarang tanggarang selatan khususnya kami dari komunitas krup alap daun tanggarang selatan karena disini kita berorganisasi lebih dari sekitar 80 orang nah ini salah satu suhu saya ketua saya yang paling tua yang saya hormati dari alap daun karena dia pencetus tanaman hias yang ada di diarah Cater khususnya yang mungkin namanya Pak Mungit ya namanya ya ya nama Pak Mungit yang dari Cater Tengah ini mungkin rekan-rekan yang di era tahun 90-an kenal nama orang tersebut karena dia di Cater Tengah ini selaku suhu tanaman hias yang sampai sekarang ini masih eksis di tanaman hias saya juga berkat dorongan lebih tua seperti apa yang yang harus kita mainkan atas support dari suhu ini Bang Mungit tuh jadi kami dari alap daun cukup banyak tokoh-tokoh tanaman hias yang saya rangkum di komunitas krup alap daun ini termasuk dari panggung ini dari tahun 90-an sampai sekarang masih eksis di tanaman hias mungkin nanti ke suhu-suhu yang yang lain ya nanti yang lain juga saya perkenalkan di situ juga ada bendum kita Pak Guru Mata Tommy dia juga selaku motor dari tanaman hias yang ada di Tanggerang Kelantan Oke Pak mungkin Bapak ada petua apa sedikit kapan tentang tanaman hias dari tempo dulu sampai zaman sekarang untuk prospek kedepannya yang seperti apa sih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mereka rekan semua yang ada di grup alap daun-daun ya saya semua aja ngasih solusi aja ya kan solusi aja kalau bisa sekitar kan apa yang akan jalan apa yang akan namanya depan laku itu kita perjuangkan dan kita selusikan bareng-bareng gitu aja sebab bisanya jadi saya nggak bisa apa-apa lagi sebab bisanya juga doa-doa dan restu saya hanya ngikutin sepertinya kita pada berkaselamat amin sehat amin maju terus jadi emang penurusnya juga udah pernah banyak ya penurusnya udah banyak ya udah banyak jadi mungkin Pak ini nggak bisa terjun langsung nggak bisa cuman untuk ngasih kewujangan buat yang generasi-generasi berikutnya adalah ya seterusnya bisa jadi untuk ilmu-ilmu tentu ilmu pasti dibagikan ya Pak ya Iya jadi memang ilmu itu untuk apa sih kalau bukan untuk dibagikan siapa tahu kita bisa maju bersama kita juga kan senang kalau misalkan generasi kita sukses di tanaman hias kudar generasi berikutnya tetap sukses itu yang dicari sebenarnya Pak ya Amin itu yang terlalu kita mau kita jadi itu sedikit petua ya dari Pak suhu dari tanaman hias pengarang selatan jadi disini masih ada kandang tanaman ya Pak ya ada-ada nanti kita lihat kita udah izin nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa langsung ke kandang boleh ya Pak ya boleh ya nah jadi ini teman-teman kondisi saat ini dari kandangnya Pak suhu ya ya suhu banyak sekali tanamannya nih kuring juga ada nih segala macam hampir segala macam ada nih Pak ya Iya dia bener-bener pencinta tanaman hias dari beberapa era ini bener-bener Pak suhu emang enggak enggak terjun langsung ke sini ya sekarang yang perutnya kepegang apa ya hampir nggak kepegang tapi ini tanaman-tanaman sultan yang masih banyak ini Iya mungkin Pak suhu bisa jelasin satu persatu dari tanaman ini Pak ada dan mungkin ada yang bisa temen-temen adopsi mungkin Pak suhu bisa ngasih sedikit bocoran harga untuk tanaman-tanaman yang ada di sini Pak waduh kalau harga saya gimana ya harga seserai nama ketua aja nih ketua aja ya ya mungkin saya kan gila masalahnya kan saya nggak tahu kan terlalu mengikutin ya ya jaman ya ya sekarang harus balik alih ke pisang jaman pisang saya tahu jadi pohonan nih seserai nama ketua aja dah oke oke kalau harga-harga-harga mah ya Pak suhu udah beralih ke usaha lain ya jadi tidak mengikuti secara langsung posisi harga yang harga di pohon tanaman hias itu seperti apa jadi diserahin ke Pak ketua Udin aja ya dari alap daun ini duduk Anjak ini kalau menurut kami ini kalau dia bener-bener asli pencinta pohon pohon ini udah-udah berapa seharusnya kalau pemain pohon yang sekarang udah lima kali motong kau ini bener-bener pencinta pohon udah-udah-udah kayak tiang beneran nah ini kalau menurut anak-anak sekarang ini kan pohon-pohon bagus ini betul-betul ini gelombang kita parigata kalau anda sekarang bilang tanaman sultan juga ini kayak gini ini bukannya dianggah ini tapi dia masih dirawat tapi untuk harga dia beli-beli cuman pencinta aja ya kayak model ini cukup 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 bagus ini temen-temen ini sebenarnya tanaman mahal jaman sekarang nih cuman kondisinya ya seperti ini lah ya maklumlah nah kalau kayak ini kan ini cukup cukup murmer kalau menurut saya ini Ternado Tornado ini Ternado par harganya juga kalau seharga sekarang nih udah masih-masih wa di antorium kan ini mungkin Pak ini dari tahun berapa nih Hai dia pertama mulai main di sekitar dua tahun antorium setahun 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 ini pun ini di pas ramai-ramainya depan ini beliannya nih nah ini kalau ini kayak ini nih ini kan mewah banget nih kalau menurut anda sekarang ini tuh ini mewah ini saya juga ngilir-ngilir lihat ini ini nah ini ping nyata ini ada nih nah ini di tangga Selatan di sini salah satu tokoh suhu alap daun ini dipunyai nih ini pingnya pun keluar nih ternyata makanya kita ajalah Bang Agus di sini sebagai motor dari alap daun masuk ini dulu beliannya berapa nih Hai itu waktu itu masih kecil 300 sekarang hampir dua tahun tahun setahun ini didatangkan dari saya enggak tahu dari mana tuh itu dari supawan ya dia siapus bukan bukan Ayla Hai ceritanya Oh cenang neng dari Bogor dari Bogor nah ini 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 satu ini satu itu nih teman-teman ini emang belum terlalu keluar ya belum karena terlalu ada media media juga media nggak ada tapi kayak gini tapi percayalah ini ini bagus ini bagus ya itu seperti ini warnanya banyak sekali di sini antrium mewah cuman ya tit saya bilang tadi dia cuman hanya pencinta pencinta pohon dari regenerasi sampai sekarang ini tetap tanduk parigata tuh udah betongkol sebesar sebesar itu sekecil itu saking tanduk parigata nih saking wuku udah lamanya nah itu tanduk ini Pak ini kalau mau dijual kena di harga berapa ini kira-kira sekarang nih nih Pak Udin mungkin yang tahu sekarang di harga berapa ini kita dulu beli udah satu tahun setengah saya ya ya so ya dulu kalau sekarang sih kalau menurut saya ini kalau saat 1,2 sih ini kena tonggolnya udah udah panjang waktu masih ngangkat 1,2 ya kalau bagi petani ya ini ini untuk tanian di bahan tanian akar juga udah udah bongkol masih utuh belum diapa-apain Iya masih ini pun masih bisa diangkat Hai potane pohonnya masih asli enggak ada yang disunat-sunatin kalau di sini nih nih sekarang kalau dihargain 1,2 ini masih ada yang ngejar nih pasti kalau ini kan udah-udah keluar Aduh ampun di sini lagi di grup alap ya kita di rumah suhu apa ini dulunya ini kobra ini apa kuning golden golden ini jadi hijau terlalu ini keluarga memang ini jenis kobra teguh ya ini kobra teguh teman-teman kobra teguh nih kuda murmur kalau anak sekarang bilang bilang mah ini udah-udah sedang dipotong ini banyak ternyata banyak yang parigata-parigata banyak disini dia parigata banyak ini kalau mau dikeluarin juga banyak ya 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 itu jenis apa nih Pak Udin itu jenis mangkok ini karena terlalu teduh nih terlalu teduh panjang-panjang nih tangkainya ini netnya juga dua lapis kalau untuk ukuran untuk tanamannya cukup mewah nih nih teman-teman juga kan pada begini yang sama oh iya 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 nah ini juga ini parigata nggak keluar gitu ini parigata cuma terlalu teduh ini parigata tuh merahnya putihnya kuning merahnya jadi ini gini Pak jadi kenapa enggak di ke generasi yang sekarang aja di diurusin gitu Pak ini kan sayang Pak kalau menurut saya pribadi ya ini kan sangat sayang sekali apa mungkin Bapak emang kondisinya pengennya seperti ini waktunya posisinya seperti ini seperti hutan-hutan seperti ini nah nah jadi kita ada begitu Pak ya kita tak akan ke suhu jadi Pak suhu itu lebih lebih suka yang alami seperti ini mungkin suatu saat nanti dia bisa pegang sedikit demi sedikit ah betul itu nanti calaman ini akan kembali mewah kembali maksudnya seperti itu oke lah sementara belum kepegang seperti ini kondisinya namun secara alami ini memang seneng saya juga lihat seperti ini nah itu seharusnya udah-udah jadi biangan itu betul-betul ini golden nih bener-bener ini ini merapi ini merapi ya nih dengan kelihatan ini nih nih kasar-kasar besar banget nih bagian belakangnya merapi ya merapi ini harusnya udah jadi biangan indukan ya karena kondisinya seperti ini ya pun pun mewah semua itu parigata yang besar-besar parigata terus ada mangkok-mangkok doroyaki seperti ini ini kuping aja jenis regale apa-apa ringgale-regale iya ringgale ringgale itu udah seperti itu kalau disini teman-teman sayang sekali ini kalau mungkin kalau mau dijadikan uang ini itu anaknya kan banyak banget ya 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 saya yakin kalau emang teman-teman dibakar tunas mungkin ada yang mau dia pasti nyamperin ke sini ya bilang aja di di warung Tuman di warung Tuman ke cepat kelopok tani ya siapa tahu ini yang masuk bisa tidak dikeluarkan iya iya untuk perawatan selanjutnya disini pun sehat cuman emang nggak kurus jadi pohon-pohon sultan-sultan kaya ini enggak terus contoh kayak itu doroyaki mangkok macem-macem itu kan itulah harapan saya saat pasuhu bisa megang lagi Iya ngoprek lagi kita doain aja beliau supaya sehat itu yang langka Sente kuning tuh Sente kuning ya langka Sente kuning cukup lumayan harganya itu kebetulan di saya nanem tuh ada beberapa puluh pohon ya di gerup alo jam sampai habis Sente kuning Sente parigata jadi kami nyiapkan udah ada sekitar 20 pohon kalau jenis-jenis keladi seperti itu jenisnya itu kan alokasi apa ya ya lokasi ya ya di sini gitu dari bakal tunas udah nge-review nih buat macem-macem jenis tanaman suhu kami yang ada di alap daun dia tetap eksis di pohonan tapi emang berhubung dia juga banyak kesibukan disenangnya kayak gini aganya juga dulu ya kita doain aja mudah-mudahan beliau sehat tetap eksis terus temen-temen marbel parigata mewah sebenernya ini parigatanya mewah itu dibawah iya Pak kalau yang yang itu kan pasti balik lagi ke iya walaupun kan ini kan nggak kayak jemur ini tempatnya adem tapi tetep masih kayak gini seperti ini ini orientnya parigata-parigata asli ya Hai nah ini apa nih Oh ini Oh ini agak Oh perniagaan bos polidagos polidagos teman-teman nih tapi ini udah kuning kuning semua ya iya kali goldernya golden kuning semuanya warnanya goldernya banyak banyak ya Oh iya bener-bener nah mungkin Pak suhu ya mungkin kemarin juga kan temen-temen dari bakal tunas ada yang nyari untuk kayak seperti ini Pak ini maaf ini kalau misalkan mau dikeluarin ini di harga berapa nih Hai bawa kau di sekitar 350-an 350 ya kalau untuk harga sekarang jadi ada kan di video juga agak 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 melemah ini polidagos terakhnya terh-terh mewah-terh mewah ya cuma kita ngomong parigata ya terakhnya Oh Pak tapi ini udah tahu ya Iya itu udah ada contohnya dari dari bahanannya udah bahanan bagus nah jadi teman-teman ini bisa dihargai 350.000 rupiah nih iya banyak nanti kita-kita-kita kita kekebor ketemu kalau disatuin juga dikumpulin mungkin ada beberapa banyak ya makanya kita butuh-butuh respon tuh ini bukan pink redia merah di daunnya ntar tuannya seperti ini hijaunya ijo merahnya tuannya seperti ini merah jadi bukan bukan hukeri merah jaman dulu bukan bukan supran payah bukan bukan supran-supran-supran-supran jadi masukin ini supereh masukin hukeri supereh ah Hai hidup merayaki sampai kena virus seperti ini ini mangkoknya iya iya mangkoknya nih karena kondisi dari media tanam udah seperti ini mungkin pemupukan juga enggak pernah ya enggak pernah ya enggak buka tuh media juga asem hujan itu kesiram iya pokoknya kalau berhasil kepanasan seperti ini cukup bagus di daunnya jauh lebih boleh dibilang sengaja emang sengaja emang sengaja kalau bilang kebanyakan duit kalau menurut saya nih saya aja yang tubuhnya ngiler banget punggungan disini teman-teman ini sebuah kehormatan untuk saya dari bakal tunas bisa masuk ke kandang sini karena disini juga banyak tanaman mewah ternyata emang kecuali saya masuk baru bisa masuk itu jarang sekali yang bisa masuk ke kandang sini walaupun kondisinya seperti ini tapi saya cukup senang sekali karena barang mewahnya banyak nih ini regale ini regale kayak lihat nih teman-teman maaf ya Pak suwo ini lihat nih 1234 nih ini ke atasnya empat kebawahnya mungkin satu ya kebawahnya satu ini mungkin sampai sini kali bonggolnya sampai bawah dasar pot nih kalau mau dipotong-potong mau dijadiin duit menjadi duit ya kemana-kemana bisa jadi mau mobil ya hahaha ini apa nggak tahu Hai ya itu ketua-ketua juga ngak dibilangin harga-harga aja kan gitu nah saya kan harganya maksudnya gila nah ini nih yang unik dari sempilan-sempilan ini apa nih oh jamnya ya jamnya break apa aku tuh jadi jenisnya pohon saya juga enggak tahu itu jenis siapa nih jadi apa-apa dari mana tahu ini salah satu nggak tahu dia ID nya yang disipun disini kalau yang kolektor tahu kali mungkin teman-teman ada yang tahu boleh dikom komentar di dimasukin ke kolom komentar ini id-nya yang jelas bukannya jamnya kulkas bukan ya bukan kalau menurut saya ini jamnya ternyata bukan jadi teman-teman yang tahu jenis ini boleh dikomentar di ini kasih tahu kita-kita id-nya gede jadi dari dulu emang seperti ini Pak jadi jauh dua mati keluar lagi 22 mati keluar lagi tahu di bawahnya apa itu tapi dia masih berbakti Pak masih tumut Iya kita simpen lagi itu juga termasuk barang koleksian juga ya bagus ya Iya sensi vera itu sensi vera saya suka banget sensi vera yang ini ya walaupun saya memang kurang paham dengan jenis-jenis sensi vera ini cakep itu mewah juga tapi ini kayaknya ini baru dipegang ya Pak ini berganti baru diganti hahaha kelihatan dari medianya masih baru nih Pak tapi ini cakep cakep bener ini opor-opor-opor jadi udah kayak begitu tuh Hai emang ini kebanyakan duit suhu ini kebanyakan duit andrium obor kagak diurusin obor redwe ini Hai obor merah ya ya bermerah di sini udah 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 kayak gini situasinya di ucid dikit kali kalau dijual jadi jadi emang Pak suhu itu pengennya seperti apa sih makanya kita bingung karakter karakter ini orang lebih bingung gitu makanya kalau dia ini lumayan cukup udah menjiwai ke tanaman karena tanaman pun bisa masuk ke jiwa kita susah jiwa-jiwanya udah susah ya udah udah nyatuh dijelaskan udah penyatu untuk black cardinal juga banyak Mojito juga ada itu yang namanya melano udah kagak diurusin melano krisum hampir parigata apa hahaha udah nyatuh kejemur krisum kejemur itu apa itu Pak ke atas itu cakep bener itu manjula apa apa yang ini ya ini jenis retundum Tiger ini udah dari regenerasi tuh udah oke teman-teman ini bener-bener salah satu sebuah kehormatan lah buat saya juga dari pak kedua ya bisa mampir dan masuk bersatu rahmi langsung dengan suhunya tanaman hias era 90-an dan sampai sekarang tetap eksis sebenarnya jadi emang posisi tanaman dibiarkan seperti ini jadi emang teman-teman baru juga ternyata ada di sini temen-temen nah lihat itu nyampe kayak begitu belum lama ini ini eh kalau ini jenis apa nih Pak Piro apa nih Paul ini ini saya dulu dapet dari dari daerah Gunung Munara kalau nggak salah ini saya nggak tahu nih ide jenis apa ini apa sih ini ubah iya nih jenis ini tuh seperti itu besarnya enggak tahu jenis pilo teman-teman yang besarnya kayak gitu pilo jenis pilo apa tapi di daunnya mungkin pecah juga kali ya pecah ke atas bolong nanti iya makanya saya nggak nggak ID ini belum tahu teman-teman aroid yang pada ngerti ini dulu waktu itu sempat-sempat main makanya temen-temen ding di grup alap muhi apong dan sebagainya yang pada ngerti aroid dari sini suhu kita sebetulnya banyak sekali tanpa temen yang kita nggak tahu kena emang jarang sekali ngereview bahkan baru satu kali ini diizinkan dari bakal tunas suatu benar-benar kehormatan besar dari suhu kita diizinkan masuk ke saya yang bisa nyampe kesini duluan ya mungkin untuk teman-teman lainnya belum lah ya belum yang belum ada sementara ini ada izin juga nanti dari Pak Suhu mungkin yang lainnya dari mudah-mudahan beliau sehat ya eksis terus bisa membimbing kita seperti apa marinir apa-apa tuh Pak Udin marinir ini marinir iya tuh udah kayak gini uh aturan malu daun atasnya udah gede mantep ini ini cukup-cukup bagus cuman dipteg kalau hehehe iya luar biasa ini salah satu yang mewah juga nih ini mungkin disengaja seperti ini nanti mungkin apa suhu mau siapa tahu tongkolnya itu jadi tujuannya itu tujuannya untuk semai disilang ingin tahu nyemai bijinya ini dengan apa yang akan hibridnya lah kita nunggu pas nunggu hibridnya yang keluar nanti dari tongkol itu itulah tujuan dari semua ini sebenarnya ini kan nah teman-teman bisa lihat nih itu masih lendir itu masih ada disilangkan sama apa nih kalau ada contohnya saya silangkan cuman disini temennya yang bertongkol seperti itu belum ada lagi ini juga nih yang bikin penasaran ya Pak Suhu ya inilah yang bikin penasaran ini Pak Suhu tunggu-tunggu pasti yang seperti ini kan nanti ini mateng disemai ya seperti apa jadinya kan itu mungkin yang ditunggu seperti itu oke Pak Suhu terima kasih nih udah ngijinin dari bekal tunas buat review apa adanya yang begini ya sebenarnya tanaman itu pasu punya cukup mewah ya cukup mewah cukup mewah menurut saya cukup mewah di bidang kejuaraan sebenarnya ini setang pendek ini setang pendek itu baru-baru betul-betul masih lagi ini gagal pucuk anaknya banyak iya tahu ini kita bingung nih di bagaimana prospek ini yaki-yaki ini seperti apa maunya ya kita tunggu ajalah ya kalau mainnya mudah-mudahan beliau Pak Suhu diberi selalu kesehatan sama Allah subhanahuwata'ala ya jadi masih bisa tetap eksis jadi masih bisa memberi petua yang berguna buat para pecinta tanaman hias berikutnya ya di kalau mau ada yang nanya-nanya itu kemudian tahu dijual kita enggak tahu dah dia ini kayak gitu kan pasti Oke lagi aja nanti tinggal kok link kebanggaan teman-teman kalau mau ada yang suka dari apa yang kita lihat di sini silahkan screen screenshot aja nanti saya sampaikan ke Pak Suhu siapa tahu Pak Suhu mau keluarkan untuk diadopsi ya mudah-mudahan dia terbuka bisa dikeluarkan gitu hahaha udah-udah enggak ya udah-udah belum kalau sekarang mudah-mudahan dari bakal tunas ini kena nge-review baru disini baru satu sekali ini mudah-mudahan bisa dikeluarkan nama dia Oke itu mungkin diadopsi sama orang lain mungkin Pak bisa lebih bagus ya Pak ya mungkin bisa lebih bagus terurus itu juga suatu semangat buat Pak Suhu untuk melanjutkan tanaman-tanaman ini untuk diurus kembali seperti itu ya jadi terima kasih Pak Suhu atas waktunya nah mangkok juga ini mangkok karena dia apa kondisinya adem jadi batang ini besar tinggi kalau di posisinya agak-agak ada matahari ini dia nyekat seperti ini ini pun udah lama udah setahunan ini harusnya udah besar ini mangkok Hai nih lihat posisi-posisinya yang tadi balik lagi Iya dia tahu makanya dia pun satu mata pun ini di tegeser dia tahu yang udah berantakan ya kita ambil satu persatu susunannya seperti ini seperti yang saya pertama lihat Iya pas buka kunci kandang ya susunnya seperti ini itulah pahamnya beliau jadi mungkin di sini kalau ada yang nyomot satu pun ketahuan beliau paham tahu posisi mana yang enggak ada pohonannya ini agak teman-teman jadi ini kondisi di luar kandang yang tadi ya jadi di sini Pak Suhu juga nanem puring ya bisa misang mungkin nanem puring disini banyak sekali jenis tanaman puring juga ini 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 sikas ya Pak ya sikas-sikas nih udah dewasa nih ini lokal nih lokalan temen-temen oke itu cakep itu sudah nampak bisa bener-bener ini ada harganya itu apa ini Hai nah ini puring Cobra ya Iya Cobra juga ada Oscar ada jadabuk jadabolong juga ada dulu dan ini teman zaman penjajahan belanda iya kok bisa gede seperti ini sih Pak di dauler tidak naga nih nih bercabang gua nih ini sebutnya naga dulu mah tahun-tahun era 90-an ini parigata-nya parigata juga nih parigata yang emang apa emang emang dia kayak gini karakternya seperti ini keren dapat lunturan dari sini Pak buka dari puring jadi memang kalau untuk menanin nanin puring mantep bener nih ya banyak bahan-bahannya rencana saya sih emang nanti disini kita mau bikin wadah puring sedemikian bagus puring-puring biasa Pak ya nah ini jenis tanaman tanduran monsera nih nih teman-teman lihat ini florida florida gua ya ya di dagos nih ditanam kayak singkong seperti ini Hai sehat ini kan parigatanya bagus sebenarnya parigata apa ya enggak apa itu golden ya golden ya Oh jenis golden bener jenis golden golden kalau itu bukan pisang parigata kan bukan bukan pisang bogor emang jenis-jenis seperti itu Hai jadi kalau mungkin untuk nyari keringet seperti aja seperti ini kali pasuh ya kalau membuat nyari keringet Iya misang-misang nongkrong di sini ya mencabutin ceblok-ceblokin ya Pak ya paya parigata di tangam di kebon Hai kecilnya nih bahan bonsai anting putri original anting putri nih ada di sini Hai ini niatnya mau di bonsai apa di Pak anting putri ini 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 kan anting putri original Pak iya asli dulu kan banyak saya kamu banyak dulu sekarang tinggal di sisi saja itu tadi Hai Oke terima kasih pasuh atas izinnya untuk diperbolehkan bakal tunas masuk ke kandang yang mungkin secret ya buat teman-teman yang lain ya sangat rahasia dirahasiakan juga mungkin Pak Udin doang yang bisa masuk ke sini karena ketua dari grup komunitas yang ada di sini ya Pak ya Oke terima kasih banyak Pak Udin juga Pak Suhu semoga diberi kesehatan selalu untuk senantiasa bereksistensi dalam dunia petanaman hias Tenggarang Selatan khususnya ya juga untuk Indonesia dan luar negeri semoga teman-teman bisa Hai menyaksikan ini seperti ini inilah hutannya dari suhu ya suhu tanaman hias yang ada di Tenggarang Selatan mudah-mudahan bermanfaat menghibur juga memberi edukasi buat teman-teman perlakuan seperti apa yang harus kita lakukan untuk tanaman-tanaman seperti ini dan semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati